Intro Yangker 87 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Stuka adalah pesawat pembom tukik andalan Angkatan Udara Jerman pada era Perang Dunia Kedua Identik dengan sayap yang membentuk sayap camar terbalik dan suara sirenenya yang menakutkan bagi pasukan sekutu Pesawat ini adalah kunci banyak kemenangan pasukan Jerman saat memulai invasinya menguasai Eropa pada tahun 1939 hingga 1942 serta menjadi simbol propaganda kekuatan udara Jerman dalam menjalankan pola serangan yang dikenal dengan istilah Blitzkrieg Sejarah pengembangan Stuka dimulai pada tahun 1933 oleh desainer yang bernama Hermann Paulmann dalam Turbomber Program Uniknya produksi pertama Stuka tidak dilakukan di Jerman melainkan di Swedia Hal ini dikarenakan Jerman terikat dalam perjanjian Versailles yang tidak memperbolehkan Jerman untuk menciptakan pesawat tempur Pada tahun 1934, Stuka dibawa secara diam-diam menuju Jerman untuk pengembangan lebih lanjut hingga final Pesawat ini dilengkapi dengan dua senapan mesin kaliber 7,92 mm di sayap satu senapan MG15 di belakang kokpit satu bom berbobot 250 kg di bawah badan pesawat dan empat bom berbobot 50 kg di kedua sayapnya Stuka dirancang oleh Paulmann untuk melakukan pemboman secara menukik Hal ini dilakukan karena Stuka adalah pesawat bomber ringan yang membawa sedikit bom sehingga tidak memungkinkan melakukan pemboman secara datar yang biasa dilakukan oleh bomber yang besar Teknik menukik memiliki keuntungan bagi sang pilot karena sudut pandang yang lebih baik untuk menjatuhkan bom lebih tepat kepada sasaran Selama Perang Dunia Kedua berlangsung Stuka diklaim cukup sukses saat invasi Jerman ke Polandia penaklukan Norwegia, Belgia, Luxembourg, Belanda, Perancis, Balkan, Teater Afrika, Mediterania, dan saat invasi awal Jerman menuju ke Uni Soviet Banyak tentara darat dan tank-tank sekutu menjadi korban keganasan serangan Stuka sehingga pesawat ini memiliki julukan The Siren of Death atau Sirene Pembawa Kematian Meski sangat ditakuti tapi Stuka memiliki kelemahan yang menjadikan pesawat ini cukup mudah untuk dijatuhkan terutama saat beroperasi tanpa dukungan pesawat tempur lain yaitu kecepatannya yang lambat sehingga Stuka adalah sasaran empuk bagi pesawat-pesawat tempur sekutu Pada fase-fase akhir peperangan teknik pemboman secara menukik yang biasa dilakukan oleh Stuka mulai dihentikan setelah diganti dengan roket yang lebih efektif untuk menyerang sasaran darat dari jarak yang lebih jauh Selama Perang Dunia II, Stuka diproduksi kurang lebih sebanyak 5.400 unit Setelah Perang Dunia berakhir, hanya ada dua Stuka yang masih utuh Satu di Museum of Industry Chicago, Amerika Serikat dan satu lagi berada di Museum Angkatan Udara Inggris di Hendon Walaupun Stuka sudah menjadi barang bekas tapi teror suara sirena Stuka masih mebekas pada veteran-veteran sekutu hingga saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!